Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Seijun Drop. Digarap oleh Aspixia dan Shakin Bruno, Seijun Drop adalah game horror Jepang di mana kita akan mengalami teror mengerikan dari Momo. Eh, maksudnya kita akan mengalami teror dari makhluk mengerikan tanpa kaki di sebuah apartemen terbengkalai. Game ini sebenarnya sudah rilis dari tahun lalu, namun belakangan tiba-tiba kembali menjadi perbincangan hangat. Untuk itu, mari kita kupas kisah misterius yang dihadirkan oleh game Seijun Drop. Sang Tohotama adalah seorang siswi SMA bernama Sugumi Yoneda. Suatu hari setelah libur musim panas berakhir, ia sadar bahwa kelasnya kedatangan seorang siswi baru bernama Yuiko Awashima. Tanpa berpikir panjang, Sugumi langsung mengajaknya bicara. Namun, rupanya Yuiko adalah tipe murid pendiam yang suka menyendiri. Meski begitu, Sugumi tetap bersikeras untuk bergaul dengannya, dan usahanya akhirnya membuahkan hasil. Pada satu kesempatan, Yuiko yang tampak sedang banyak pikiran datang menemui Sugumi untuk meminta bantuan. Ia bercerita bagaimana adiknya bernama Yuta tiba-tiba saja menghilang entah kemana saat mereka bermain di sebuah bangunan apartemen terbengkalai di pinggiran kota. Sugumi keheranan mendengar cerita ini, karena setahu dia tidak ada satupun orang yang berani mengunjungi kompleks apartemen di pinggir kota sebagai akibat dari adanya rumor-rumor buruk mengenai wilayah tersebut. Dikatakan bahwa dulu ada sekelompok Yakuza kejam yang sering meneror warga sekitar, dan beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok hantu gadis bergentayangan di sekitar sana. Kini, wilayah tersebut sudah benar-benar terbengkalai. Sugumi sendiri tidak terlalu percaya dengan rumor-rumor seperti ini, sehingga ia setuju untuk pergi ke kompleks apartemen bersama Yuiko demi mencari Yuta. Sepulang sekolah, mereka berdua langsung bergegas menuju apartemen yang dimaksud, dan begitu masuk ke dalam, Yuiko memberikan usulan paling jenius dan klise yang selalu muncul dalam film-film horor. Mari berpencar untuk mempercepat pencarian. Sugumi yang sama jeniusnya menerima usulan tersebut, mengatakan ia akan mencari di lantai 1, sedangkan Yuiko di lantai 2. Pencarian dimulai, di mana pada lantai 1 Sugumi menemukan koran mengenai kasus orang hilang dan tulisan pensil dari seseorang yang memberitahu mengenai kunci ruang penyimpanan yang ada di dalam ruang 310. Tidak menemukan Yuta di lantai 1, Sugumi naik ke lantai 2 untuk menemui Yuiko di ruang 300. Aneh, saat Sugumi masuk ke dalam ruangan tersebut, Yuiko menyebut Sugumi sebagai orang yang sangat baik, tidak seperti dirinya. Ia juga kemudian mengungkap bahwa cerita tentang adiknya yang menghilang hanyalah karangan yang ia buat untuk menjebak Sugumi. Kini, ia sudah hampir mencapai batasnya, dan di saat inilah, Yuiko mengungkap rahasia mengejutkan mengenai dirinya. Ia sebenarnya adalah makhluk mengerikan tanpa kaki yang menyamar sebagai manusia. Tanpa berlama-lama, Yuiko langsung berusaha menangkap Sugumi, tidak memberikan Sugumi pilihan lain selain berusaha melarikan diri. Nah, mulai diri-tiri ini ke depan, Seijun Drop akan berubah menjadi game simulasi pencarian kunci. Karena di sepanjang permainan, Sugumi diharuskan untuk berjalan monder-mandir ke sana kemari untuk mencari kunci demi kunci dan membuka ruangan-ruangan tertentu dengan harapan dapat menemukan jalan keluar. Tentu, semua ini juga dilakukan sembari menghindari tangkapan Yuiko yang selalu berjaga di area yang harus kita tuju. Kalau kalian tanya kenapa Sugumi tidak langsung keluar lewat pintu depan, pintu depannya tersangkut sampai tidak bisa dibuka karena sebelumnya Sugumi menutupnya terlalu kuat. Dalam usahanya mencari jalan keluar, Sugumi sempat menemukan koran tentang seorang Yakuza muda yang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun atas dugaan melakukan pembunuhan terhadap bosnya sendiri. Hmm, terdengar cukup familiar. Bagaimanapun juga, berita koran tersebut membuat Sugumi sadar bahwa rumor mengenai Yakuza kejam yang ia dengar di sekolah rupanya memang benar adanya. Oke, mari kita bahas secara cepat untuk bagian simulasi pencarian kunci. Sugumi mengelabui Yuiko dan masuk ke ruang 300, tempat dia menemukan kunci nomor 302. Di dalam ruang 302, ada sebuah lubang di bawah futon yang terhubung langsung ke salah satu ruangan terkunci di lantai 1. Di sana, Sugumi menemukan senter dan beberapa kunci yang memungkinkannya untuk membuka hampir semua pintu di lantai 1. Salah satu pintu terkunci dengan sistem penguncian angka, meharuskannya untuk menyalakan daya listrik apartemen. Dengan adanya senter, Sugumi dapat mengambil kunci ruang 310 yang tersembunyi di area gelap toilet. Ia menggunakan kunci tersebut untuk membuka ruang 310 yang ada di lantai 3. Tempat kunci ruang penyimpanan berada. Turun kembali ke lantai 1, Sugumi membuka ruang penyimpanan dan mendapati sebuah kota sekring. Untungnya, di sini kita tidak perlu mencari sekring hilang seperti kebanyakan game horror indie yang sudah kehabisan ide. Sugumi menyalakan daya listrik seketika mengaktifkan sistem penguncian angka. Petunjuk kombinasi angka dapat dilihat pada dinding akses atap di lantai 4. Memasukkan kombinasi angka yang benar pada sistem penguncian, Sugumi akhirnya mencapai area samping apartemen. Di sana, perhatian Sugumi tertuju pada sebuah celana yang sedang dijemur dan coba tebak apa yang ia dapatkan saat merogos hakunya. Betul sekali, Sugumi menemukan kunci lagi. Kali ini untuk ruang nomor 309. Masuk kembali ke dalam apartemen dan membuka ruang 309, ia menemukan sebuah tang kawat. Benda yang dapat digunakan untuk memotong kawat pagar. Meski sudah berada di luar bangunan, Sugumi masih belum bebas karena area samping apartemen tidak memiliki jalan keluar. Hanya saja, ia ingat pernah melihat bangunan apartemen lain yang pintu masuknya terbuka. Dan kebetulan, pembatas salah satu balkon apartemen tersebut rusak, memungkinkannya untuk masuk ke dalam apartemen melalui balkon. Kondisi ini mengharuskan Sugumi untuk mencari tangga agar bisa naik ke balkon. Aneh saat berkeliling di sekitar area pemukiman yang sangat sepi, ia melihat Yuiko dalam wujud manusia berjalan ke arahnya. Sebelum kemudian, pergi ke tengah kabut dan menghilang begitu saja. Yuiko tampak tidak mengenakan busana apapun. Sugumi mengikuti arah pergi Yuiko sampai akhirnya menemukan temannya itu sedang duduk diam di depan sebuah rumah. Rumahnya terkunci, lagi-lagi mengharuskan Sugumi untuk mencari kunci rumah sebelum bisa masuk. Tempat dia menemukan sebuah pistol, beberapa koin di atas meja, dan bercadara kering di dinding. Saat ia keluar dari rumah, Yuiko sudah tidak ada. Sampai di titik ini, game Seijun Drop akan diakhiri dengan dua ending berbeda. Sugumi menyadari adanya kunci yang tersangkut di dalam sebuah vending machine. Untuk itu, ia memasukkan koin yang ia temukan sebelumnya ke dalam vending machine dan memesan jenis minuman tempat kunci tersangkut. Dengan cara itu, ia berhasil mendapatkan kunci. Namun di luar tigaan, hanya sesaat mendapat kunci tersebut, Yuiko tiba-tiba muncul dan mengejarnya dari belakang. Sugumi yang menyadari hal ini langsung menyiapkan pistol dan menembaknya. Di saat itu juga, Yuiko kembali ke wujud manusia. Panik, Sugumi langsung membalikkan pistol ke tempat asalnya. Tapi, kali ini bercak darah kering di dinding sudah menghilang. Dan lebih burungnya lagi, tubuh Yuiko juga ikut menghilang. Game pun diakhiri dengan menunjukkan Sugumi yang sedang melamun di kamarnya. Beberapa saat kemudian, Yuiko datang, mengatakan bahwa sekarang mereka akan selalu bersama selamanya. Untuk mendapat ending kedua, saat dikejar oleh Yuiko sesaat setelah mengambil kunci dari vending machine, alih-alih menembaknya, Sugumi menggunakan kunci untuk membuka pintu salah satu rumah di dekat sana. Tempat ia menemukan sebuah tangga. Tangga dapat digunakan untuk mencapai balkon apartemen. Tapi sebelum itu, ia harus mengelabui Yuiko yang sedang berjaga di sekitar balkon. Berhasil mengecoh Yuiko, Sugumi langsung menggunakan tangga untuk menaik ke balkon. Dan untungnya, Yuiko tidak bisa mengejar. Kenapa? Ya karena... Tanpa membuang banyak waktu, Sugumi langsung mencari pintu keluar apartemen. Namun tidak disangka-sangka, Yuiko sudah ada di belakangnya. Memaksanya untuk berlari sekuat tenaga, sebelum akhirnya mencapai pintu keluar. Sugumi terus berlari tanpa henti sampai kehabisan nafas. Sehingga, ia memutuskan untuk memelankan langkah dan berjalan ke arah rumahnya. Di tengah perjalanan, tanpa ia sadari, ada sosok-sosok wanita yang memperhatikannya dari belakang. Setibanya di rumah, ia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh ibunya, berisi tentang sang ibu yang akan pulang lebih malam. Naik ke lantai dua, ia disampur oleh adi perempuannya bernama Kanako, yang merasa sangat takut karena hanya sendirian di dalam rumah. Terlebih, ia baru saja mendengar cerita tentang monster mengerikan dari teman-temannya. Sugumi menenangkan Kanako dan menyuruhnya tidur, sebelum kemudian, ia sendiri memutuskan untuk beristirahat. Keesokan hari, Sugumi melihat Yuhiko masuk sekolah dan kembali menjadi murid pendiam yang penyendiri. Sugumi menganggap kejadian mengerikan di hari kemarin tidak benar-benar terjadi, melainkan hanya karena ia terlalu kelelahan. Tapi bagaimanapun juga, di sekolah, ia selalu merasa ditatap oleh Yuhiko. Beberapa minggu berlalu, Yuhiko Awashima tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun aneh, saat Sugumi menanyakan perihal Yuhiko pada teman-temannya, tidak ada satupun temannya yang mengenal Yuhiko. Sejak saat itu, kehidupan Sugumi kembali normal. Meski begitu, jauh di dalam dirinya ada rasa takut yang terus menghantuinya. Rasa takut, dimana suatu saat nanti, saat ia sendirian, lampu akan mati, dan Yuhiko akan kembali. Game pun diakhiri dengan menunjukkan Sugumi yang masih sering terbayang-bayang oleh wujud Yuhiko. Suara Yuhiko juga masih menghantuinya, dimana Yuhiko mengatakan bahwa ia masih belum benar-benar pergi, dan suatu hari nanti, mereka akan bertemu lagi. Kira-kira begitulah kisah misterius yang dibawakan oleh game Seijun Drop. Sekarang, mari kita perjelas kisahnya melalui babak penjelasan. Tidak seperti game-game pada umumnya yang menyimpan kejutan di babak pengakhiran game, Seijun Drop langsung mengungkap hal mengejutkan di awal permainan. Lebih tepatnya, saat Yuhiko berubah menjadi makhluk mengerikan tanpa kaki. Di sini terungkap bahwa Yuhiko Awashima, murid baru di sekolah Sugumi, rupanya berbohong soal adiknya yang menghilang dan bukan merupakan manusia. Yuhiko adalah semacam yokai yang dapat menyamar menjadi manusia untuk mencari mangsa. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan apa tujuannya menjebak Sugumi? Sebuah koran yang memberitakan pria Yakuza muda yang membunuh bosnya dan dipenjara selama 10 tahun, sekaligus merupakan referensi untuk game Yakuza 1, mengkonfirmasi bahwa rumor mengenai Yakuza kejam adalah benar adanya. Dulu, sekelompok Yakuza kerap kali mengacau dan mengganggu warga yang hidup di sebuah kompleks apartemen di pinggiran kota. Salah satu orang yang tinggal di wilayah tersebut adalah seorang murid SMA bernama Yuhiko Awashima. Sayang, Yuhiko berakhir dibunuh oleh Yakuza di dalam rumahnya sendiri, menjadikannya sebagai arwah tidak tenang yang terjebak di wilayah kompleks apartemen, mengunculkan rumor lain mengenai hantu wanita yang bergentayangan. Kenyataan bahwa Yuhiko sempat terlihat tidak mengenakan busana apapun bisa jadi menyeratkan bahwa para Yakuza juga melakukan hal tidak senono padanya. Seiring berjalannya waktu, satu persatu penghuni apartemen meninggalkan wilayah tersebut dikarenakan kondisi kehidupan yang tidak sejahtera dan adanya teror dari para Yakuza. Hal ini membuat seisi kompleks apartemen menjadi wilayah terbengkalai, dan akibatnya Yuhiko pun merasa sangat kesepian. Disinilah ia mulai mencari cara untuk memiliki seorang teman, karena bagaimanapun juga, Yuhiko hanyalah seorang gadis. Ia sengaja menyamar menjadi manusia dan mengunjungi sebuah SMA untuk menjebak murid lain agar bisa menjadi temannya. Dan murid yang terjebak, tidak lain dan tidak bukan adalah sang tokoh utama bernama Sugumi Yoneda. Sesaat sebelum Yuhiko mengungkap wujud aslinya, ia sempat mengaku telah menahan diri di sekolah dan sudah hampir mencapai batasnya. Batas yang dimaksud merujuk pada waktu yang tersisa sebelum ia kembali ke wujud aslinya. Ia tidak bisa selamanya menyamar menjadi manusia. Terjadilah seperti yang diceritakan, di mana Yuhiko meneror Sugumi tanpa henti, dan nasibnya ditentukan dari ending mana yang kita dapatkan. Pada ending 1, rencana Yuhiko berjalan dengan lancar. Ia berhasil membuat Sugumi menembahnya. Dengan begitu, ia bisa dalam tanda kutip menempel Sugumi, mengingat arwah tidak tenang biasanya terikat dengan sesuatu yang berhubungan dengan penyebab kematiannya. Sedari awal, ia sengaja membuat Sugumi ketakutan dan mengarahkannya masuk ke dalam rumah lamanya untuk mengambil pistol. Bekas darah kering di dinding menghilang, menandakan bahwa Yuhiko tidak lagi terikat oleh wilayah kompleks apartemen terbengkalai. Dan di bagian akhir game, kita dipertunjukkan bagaimana Sugumi menjadi depresi, mengetahui bahwa ia akan terikat selamanya dengan Yuhiko. Sedangkan pada ending kedua, Sugumi berhasil melarikan diri. Meski begitu, Yuhiko masih belum menyerah. Keesokan harinya, ia datang ke sekolah dan terus menatap Sugumi. Namun, karena Sugumi tidak lagi menanggapinya, ia pun menghilang beberapa minggu kemudian, mengingat ia tidak bisa selamanya menyamar menjadi manusia. Pada akhirnya, Sugumi mendapatkan kehidupan normalnya kembali. Hanya saja, ia mengalami trauma luar biasa yang membuatnya kerap kali melihat perawakan Yuhiko. Sugumi bahkan mendengar suara Yuhiko yang berjanji akan kembali suatu saat nanti. Tambahan, kata Seijun sendiri artinya adalah kepolosan. Begitu juga dengan nama endingnya yang menggunakan kata Innocence, kepolosan. Penggunaan kata ini merujuk pada Yuhiko Awashima yang sebenarnya hanyalah gadis polos atau tidak bersalah yang dibunuh dengan keji oleh para Yakuza. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay Rome. Sub indo by broth3rmax